Sekia gotik, menurut saya ini terlalu lebay dalam busananya. Kenapa? Bajunya terlalu mengkilat banget kayak kunang-kunang kebon. Itu yang pertama. Itu yang pertama saya gak suka dari segi busana atau pakaiannya. Tapi yang membuat saya suka adalah goyangannya. Goyangannya tuh pulen banget kayak dodol pasar seneng gitu. Tepuk tangan saya, peserta yang pertama. Ya, peserta yang pertama silahkan duduk dulu. Oke, selanjutnya kita sambut, ini peserta yang kedua. Peserta yang kedua ini adalah wanita yang sangat cantik. Yang badannya empuk, 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 jeruk, empuk. Pokoknya gak mati lagi. Langsung saja kita sambut dengan batu bata. Ini dia, Bonung! Pasar, 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 pasar itu semurutku. Ah, 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 pasar itu. Manis, 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 manis. Semanis, manis. Ah, 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 ah. Manis, manis, manis. Pasar, pasar ini. Pasar ini. Pasar ini. Kasih dan sayangku. Pada di dalam balik. Kan, menipu. A-ah, ah, ah, ah. Manis, manis. Ah, 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 ah. Manis, manis, manis. Ini benar-benar penampilan yang luar biasa. Tapi kalau menurutkan semua acara, ini gak fair. Peserta pertama kan nyanyinya di atas panggung. Harusnya peserta kedua nyanyi di atas panggung. Justru itu. Dia ini tidak seperti penyanyi-penyanyi yang lain. Kau menurutkan sejuta peson. Kalau penyanyi lain di atas panggung, ini keren, bawa panggung sendiri. Tapi peserta kedua mau dinilai sama dewan juri gak? Kalau mau dinilai silahkan naik ke atas panggung. Oh takut panggungnya gak mau. Enggak mau aja. Silahkan diwan juri untuk menilai penampilan ini. Enggak mau duduk sendiri. Enggak mau duduk. Kalau ini terbentuk udah lama, ini apa grupnya ini dua. Aku gak kenal. Loh, loh tadi keluarnya bareng. Loh emang. Tengsung lah emang. Eh, tadi keluarnya bareng. Setiap saya perform, perform, dia selalu di belakang. Boleh dikomentarin? Boleh. Tapi mau nolah sebelumnya. Kenapa? Ini palanya kayak nasi uduk, kayak dibungkus ya. Ini, ini, ibu pembawa acara. Iya. Saya, iya, oh loh. Bilang dong kalau mau duduk. Ini, saya masih kurang yakin ketika dia tadi perform nyanyi. Ini kayaknya ada yang membantu dia nyanyi. Boleh gak kalau misalkan dia nyanyi tanpa ada musik? Suara asli. Oh, semua denger suara asli. Oh, tombolnya aja. Oh, boleh-boleh. Yang basah-basah tadi ya. Ibu banyak pikiran, ibu. Ibu banyak pikiran, ibu. Hahaha. Bungang, bungang aja. Udah banyak pencerahan, ibu. Loh. Hahaha. Hahaha. Berarti diulang tanpa musik ya? Iya. Basah, 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 seluruh tubuh. Ah, ah, ah. Aduh menyentuh kaldu. Hahaha. Gila. Gimana, gimana? Kalau tanpa musik? Ibu bilang ke saya gimana? Boleh gak saya resign sekarang? Hahaha. Masa peserta nyanyi ini? Gila. Tapi masih ada peserta selanjutnya. Ada ya? Ya ada. Mungkin ada surprise lagi dari peserta selanjutnya. Karena kalau peserta nyanyi doang, kita juri bukan capek komentar. Capek sejaranya doang, bu. Hahaha. Beri sepuk tangannya untuk peserta yang kedua. Beri sepuk tangannya untuk peserta yang kedua. ти cari marah. Jira. Keruka? Terima kasih.